Ibu Laura yang berusia 65 tahun ini tinggal sendiri di rumah karena masalah pada kakinya sehingga sebagian besar waktunya sepanjang hari dihabiskan di atas kursi roda. Sementara anak-anak Ibu Laura masing-masing sibuk dengan pekerjaannya karena khawatir tidak bisa mengurus dirinya, maka anak-anaknya mempekerjakan perawat untuknya, namun perawat yang dipekerjakan tidak ada yang betah lebih dari sebulan. Karena temperamen Ibu Laura yang terlalu aneh, dia kerap marah-marah tanpa sebab membuat perawatnya tidak tahan, ditambah lagi dengan gaji yang tidak seberapa. Sehingga semuanya mengundurkan diri, kondisi seperti itu baru terpecahkan setelah kedatangan seorang wanita bernama Nuri. Nuri adalah seorang wanita usia 40 tahun, keluarganya tinggal di desa. Punya seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Demi mengurus anak-anaknya juga, Nuri menyewa sebuah rumah di kota. Dengan begitu ia bisa kerja sambil mengurus putrinya. Nuri menyukai pekerjaan sebagai perawat, ia merawat Ibu Laura seperti merawat orang tuanya sendiri. Nuri sangat gesit dalam pekerjaan rumah tangga. Dia juga pintar memasak, dan sikap Ibu Laura kepadanya juga tidak terlalu kasar. Namun, sampai pada hari kelima, Ibu Laura marah-marah lagi tanpa sebab. Dia membanting semangkuk bubur ke lantai dan berteriak dengan keras menyuruh Nuri pergi, menghadapi tindakan Ibu Laura yang kasar. Nuri tidak marah sedikitpun. Setelah membersihkan bubur yang berantakan di lantai, Nuri berkata pada Ibu Laura, Nyonya, kalau tidak mau makan ya sudah, bagaimana kalau saya bawa Nyonya jalan-jalan di luar? Tanaman bunga sweet olive di taman sana sudah bersemi, aromanya harum sekali, aku tidak mau. Cepat kau pergi dari sini, jangan tinggal di rumahku. Cetusinyonya marah. Nuri tidak menggubris Ibu Laura yang marah-marah. Ia mendorong kursi roda Ibu Laura dan membawanya keluar. Ibu Laura tak bisa berbuat apa-apa, terpaksa membiarkan dirinya dibawa turun oleh Nuri. Perawatnya, di seputar kawasan pemukiman, Ibu Laura membejamkan matanya berjemur di bawah sinar matahari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.